Intro Sekat atau Partisi Apa sih sekat atau partisi ruangan? Sekat atau partisi adalah satu bidang yang digunakan sebagai pemisah ruang yang dirancang tidak permanen berbeda dengan dinding Misalkan satu ruangan atau lebih menggunakan partisi memiliki beberapa kelebihan Salah satunya adalah ukuran ruang akan tetap terasa luas meskipun telah terbagi menjadi dua ruangan atau bahkan lebih Selain sebagai pembagi atau pemisah ruang seiring perkembangannya partisi juga memiliki fungsi dan tujuan lain dari sekedar memisahkan ruang Partisi juga menjadi bagian terpenting dari interior yang juga berfungsi sebagai amin dekoratif yang bening Pertama, explore design Sebelum menentukan dan membuat sekat ruangan Anda harus mencari beberapa referensi partisi yang sesuai preferensi Anda Sekarang ini sekat ruangan sudah sangat populer sehingga sudah banyak variasi modelnya Sehingga Anda harus lebih jeli dan cermat dalam mencari referensi partisi ruangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda Selain sebagai pemisah ruangan partisi juga berfungsi sebagai dekoratif ruangan Jadi, desainlah semenarik mungkin partisi ruangan Anda agar gunian Anda terlihat lebih bagus dan menarik Kedua, memilih jenis material Setelah menentukan design partisi, hal selanjutnya yang harus Anda pikirkan adalah jenis material yang akan Anda gunakan Ada beberapa material partisi yang dapat Anda gunakan seperti kaca, kayu, gipsen, serta metal Yang ketiga, menyiapkan anggaran Setelah Anda mempersiapkan desain serta memilih material yang sesuai Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling utama Dalam membuat sesuatu atau membeli sesuatu tentu tidak lepas dari yang namanya anggaran Begitu pula ketika Anda ingin membuat partisi ruangan Anda harus menyiapkan dan juga mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk membuat sekat ruangan Jadi, sudahkah Anda membayangkan sekat ruangan seperti apa yang cocok untuk rumah Anda? Sebagai pemisah dua ruangan Dua ruangan yang dipisahkan oleh partisi Maka nilai fungsionalnya jadi berbeda Contohnya, penerapannya ialah pada indria rumah minimalis Menggambungkan ruang tamu dengan ruang tengah Atau ruang keluarga dengan ruang makan Maka dari itu, sebelum menentukan dan memilih desain partisi ruangan Yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu fungsi utama dari ruangan tersebut Setelah itu, baru bisa menentukan model partisi rumah yang tepat untuk dipasang Sehingga dengan begitu, fungsi partisi ruangan sebagai pemisah bisa dimaksimalkan Memberi privasi khusus untuk dua ruangan tersebut Misalnya pada desain interior yang menggabungkan ruang tamu dan ruang tengah Kita akan membutuhkan partisi ruangan minimalis untuk memisahkan keduanya Tanpa adanya partisi, kedua ruangan tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal Disinilah perlunya partisi untuk mengupayakan privasi dari masing-masing ruangan Untuk ruang keluarga Yaitu bagaimana caranya agar segala aktivitas bersantai dan berkumpul Tidak terekspos oleh orang non-keluarga Sementara bagi tamu di ruang tamu Tidak terganggu oleh bisiknya anak-anak saat bermain di ruang keluarga Sebagai elemen penghias ruang Saat ini partisi atau penyekat ruang sering dipakai tidak hanya untuk memisahkan ruangan saja Tapi juga sebagai penghias interior Anda bisa membuat partisi dengan berbagai desain yang melawan Ataupun memasang berbagai hiasan pada partisi Anda Dengan menghadirkan partisi yang cantik Fungsinya tak lagi hanya sekedar pembatas ruangan saja Namun juga bisa dijadikan sebagai elemen dekoratif interior rumah Anda Jadi hanya dengan sebuah partisi Anda akan mendapatkan dua manfaat sekaligus Yaitu elemen pemisah dan sekaligus penghias ruangan Ada berbagai macam material partisi yang dapat Anda gunakan untuk menyekat dan menghias rumah Anda Setiap bahan partisi yang punya karakter sendiri yang bisa disesuaikan dengan desain yang Anda inginkan Beberapa bahan yang umum digunakan sebagai material partisi antara lain Material pertama yang sering dipakai sebagai partisi ruangan adalah kaca Bahan kacanya tentu saja berbeda dengan yang biasa Karena fungsi utamanya sebagai penyekat yaitu lebih tebal Keunggulan partisi berbahan kaca Ialah dapat menjadikan ruangan tetap terang sehingga tidak butuh banyak titik pencahayaan Meski ada sekat tidak menghalangi salah satu ruangan dari cahaya yang berasal dari ruangan lainnya Selain itu, kesan luas juga akan tercipta dengan adanya efek bening dari partisi berbahan kaca tersebut Namun, partisi berbahan kaca tentu tidak cocok untuk memisahkan ruangan yang membutuhkan privasi tinggi Seperti misalnya antara ruang tamu dengan ruang lain seperti kamar tidur Jadi, tinggal dipilih saja dan terapkan pada ruangan yang tepat Material kayu mudah dibentuk menjadi berbagai jenis partisi yang memiliki fungsi Anda bisa membuatnya hanya sekedar sebagai bidang pembatas dengan berbagai armamen hiasan Ataupun dengan menjadikannya lemari pajangan Semuanya sama-sama bisa difungsikan sebagai partisi pembatas ruangan Yang bisa ditambahkan dengan berbagai penak-penik hiasan yang saktif Bambu Anda dapat menetap bambu utuh atau mengolahnya menjadi anyaman Kesan etnik akan semakin terlihat ketika Anda bisa memilih jenis pohon bambu hias yang bagus Pilih bambu yang mempunyai tekstur yang unik Ruangan salami akan didapat pada ruangan yang diberikan elemen partisi berbahan yang unik Material partisi dari bambu sangat cocok menjadikan peningkat ruang tamu dengan ruang-ruang lain yang berdekatan Asalkan Anda mampu mendesain dengan baik, pasti hasilnya akan maksimal Jadi, jangan berhenti mencoba berbagai model sekat yang Anda inginkan Jika menemukan yang terbaik, maka sebaiknya segera diaplikasikan Anda akan mendapatkan berbagai fungsi partisi ruangan jika mampu mengeksplorasi kebutuhan ruang Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis Jika kalian suka video-video seperti ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian And see you di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe